Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi K70 Ultra Xiaomi akhirnya mengumumkan Redmi K70 Ultra yang sangat dinantikan Ini adalah ponsel andalan terbaru dari sebran merek murahnya dan menawarkan spesifikasi dan fitur terbaik Redmi K70 Ultra Champion Edition juga diluncurkan kemarin dan sekarang model dasarnya juga telah resmi diluncurkan Pertama kita bahas desain dan tampilan Raksasa teknologi Tiongkok ini telah meluncurkan Redmi K70 Ultra dengan spesifikasi kelas atas dan desain premium Bagian belakangnya memiliki panel kaca datar dengan tepi melengkung Ponsel ini memiliki polo kamera besar yang menampung 3 sensor gambar dan modul lampu LED Flash Menambahkan kesan premiumnya, Anda mendapatkan bingkai metalik di bagian samping Redmi membanggakan peringkat IP68 pada K70 Ultra untuk ketahanan terhadap air dan debu Dari segi dimensi, perangkat ini berukuran 160,38 x 75,14 x 8,39 mm dan berat 211 gram Sementara itu, bagian depan memiliki layar OLED 6,67 inci yang tinggi yang dikembangkan bersama dengan TCL yang menawarkan resolusi 1,5K HDR10+, Dolby Vision, Represion 144Hz, Charge Sampling Rate 480Hz, dan kecerahan puncak 4000 nits Layar Redmi K70 Ultra adalah panel datar dengan lubang punch yang sejajar di tengah untuk kamera selfie Xiaomi menjanjikan perlindungan mata terdepan di industri dalam skenario cahaya redup berkat peredupan PWM 3840Hz Untuk spesifikasi, Redmi K70 Ultra dilengkapi dengan chipset unggulan Mediatek Dimensity 9300+, yang didasarkan pada proses 4nm Xiaomi telah memasangkan chip ini dengan chip peningkatan sinyal PengPai T1 miliknya Chip ini menjanjikan peningkatan kinerja Wi-Fi sebesar 12% peningkatan kinerja GPS sebesar 20% dan peningkatan kekuatan sinyal Wi-Fi 5G yang signifikan sebesar 58% K70 Ultra dilengkapi dengan chipset P2 untuk pengisian daya cepat G1 untuk manajemen daya dan chip D1 yang berfungsi sebagai prosesor tampilan independen Baterai berkapasitas besar 5500 mAh menjadi sumber daya perangkat ini yang mendukung pengisian daya cepat kabel 120W Untuk optik, terdapat 3 sensor gambar di bagian belakang dan kamera swap foto di bagian depan Anda akan mendapatkan sensor utama Sony MX906 50MP yang dipasangkan dengan lensa sudut ultra lebar 8MP dan kamera makro 2MP Sementara itu, bagian depan mengemas sensor 20MP untuk swap foto dan pengilang video Fitur penting lainnya termasuk speaker stereo ganda, pemindah sidik jari dalam layar, dukungan sim ganda, NFC, dan tampilan custom HyperOS berbasis Android Untuk harga, Xiaomi telah meluncurkan Redmi K70 Ultra dalam beberapa pilihan warna yaitu Ink Father Black, Clear Snow White, dan Ice Blue Ponsel ini juga tersedia dalam berbagai konfigurasi penyimpanan Dengan harga RAM 12GB dengan internal 256GB dijual sekitar 5,7 juta rupiah RAM 12GB dengan internal 512GB dijual sekitar 6,4 juta rupiah RAM 16GB dengan internal 512GB dijual sekitar 7,1 juta rupiah Dan RAM 16GB dengan internal 1TB dijual sekitar 8 juta rupiah Ada pula para RAM 24GB dengan internal 1TB yang harganya sekitar 8,9 juta rupiah Tetapi ini untuk Redmi K70 Ultra Champion Edition Ini adalah edisi khusus yang dirancang bekerjasama dengan produsen mobil mewah Lamborghini Redmi K70 Ultra nantinya akan dirilis di pasar global sebagai Xiaomi 14T dengan kamera yang ditingkatkan Nah itulah tadi ulasan singkat dari Redmi K70 Ultra yang baru saja diluncurkan Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya